Dimana dirinya mencetak 1,6 dik dengan cukup baik kemudian hanya melakukan error 8 kali Sehingga statistik ini bisa dikatakan bagi Silva layak sekali meraih kemenangan Walaupun memiliki performa yang sangat baik Bertemu melawan Megawati, posisi bagi Silva tamaknya tetaplah mimpi buruk Karena Megawati masih mampu menunjukkan permainan Masih belum maksimal mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan antara pertanian Rezbuck menghadapi Geskalte Dimana di pertanian kali ini Rezbuck meraih kemenangan dengan skor yang sangat sengit yakni 3-2 di atas lapangan Setelah meraih hasil itu, tamaknya Rezbuck mulai mengejar posisi dari IBK Dimana untuk saat ini Rezbuck telah memperoleh hasil 2 poin Usai pertanian berakhir, 2 poin ini memang tidak sempurna Dimana seharusnya Rezbuck minimalnya meraih 3 poin Akan tetapi tamaknya situasi dan kondisi itu sama sekali tidak menguntungkan Karena 4 pertanian terakhir yang diraih dengan kekalahan Membuat kepercayaan tim sangat kendor sekali Hingga banyak Rezbuck mampu membalikan keadaan dan kemenangan tersebut Adalah sebuah langkah untuk mengembalikan kepercayaan tim satu sama lain Kendati demikian, jika kita berbicara jujur dengan pertanian Rezbuck melalui Geskalte Sebenarnya Megawati bertarung dengan sangat sengit sekali Menghadapi Silva, walaupun Silva kalah di pertanian kali ini Akan tetapi menilik bagaimana performa dirinya Yang begitu sangat gila, Geskaltec mampu menhandai Spuck adalah karena permainan seimbang dari Silva Kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali membuat Silva menjadi pencetak poin tertinggi di atas lapangan Di mana Silva mampu meraih 32 poin Poin itu adalah poin tertinggi yang dicetak oleh dirinya Bahkan bila dibandingkan dengan Megawati sendiri Silva mencetak 45% sukses attacking rate dari Geskaltec Di mana dirinya mencetak 1,6 dig dengan cukup baik Kemudian hanya melakukan error 8 kali Sehingga statistik ini bisa dikatakan bagi Silva layak sekali waraih kemenangan Walaupun memiliki performa yang sangat baik Bertemu melawan Megawati Posisi bagi Silva tamatnya tetaplah mimpi buruk Karena Megawati masih mampu menunjukkan permainan yang sangat seimbang Serta permainan yang begitu baik sekali di atas lapangan Ada satu momen di mana Silva dibuat kaget dengan permainan Megawati Yang seolah menunjukkan bahwa Megawati ini spesial Walaupun dirinya bermain dengan keadaan masih belum stabil Akan tetapi Megawati menunjukkan betapa penting dirinya saat bertanding di atas lapangannya tersebut Tepatnya pada set kedua Di mana saat itu persaingan Geskaltec dengan Respaq sangat tinggi sekali Pada set kedua ini Geskaltec ngotot ingin meraih kemenangan Apalagi setelah set pertama yang menyulitkan bagi Respaq Tentunya akan sangat mustahil sekali untuk bangkit Akan tetapi dalam situasi itu Megawati yang tidak diunggulkan dirinya tetap mampu menunjukkan permainan yang sangat stabil Dan permainannya begitu sempurna Nah dalam set kedua ini Respaq dirinya sama sekali tidak diunggulkan Mengingat pada momen set kedua ini Respaq hampir saja meraih kekalahan Masuklah di momen poin di 2019 Setelah poin Respaq tertinggal Tambahnya Geskaltec ingin menyamakan kedudukan menjadi 20-20 Dalam situasi itu Geskaltec yang sudah menunggu Silva di belakang Silva ia mengambil ancang-ancang dengan berlari Dengan sangat cepat sekali Kemudian dirinya langsung mengambil waktu beberapa detik Untuk mengumpulkan tenaganya tersebut Tanpa berpikir panjang Silva langsung meloncat dengan loncatan yang paling tinggi sekali Dan dengan kekuatan penuh Langsung melakukan sebah pukulan Sontak Megawati yang berada di belakang Tambaknya bola tersebut langsung diarahkan kepada dirinya Namun inilah Megawati Mega dirinya langsung loncat menjatuhkan badannya Dan dengan kedepan mata Bola yang paling cepat serta kuat langsung dikembalikan oleh Megawati Dalam posisi yang bisa kita katakan cukup sulit Lalu bagaimana cara Megawati menghentikan swag petir dari Silva tersebut? Di pertanian itu Silva menjadi konohran sebagai bulan-bulannya 32 poin di atas lapangan Tentunya membuat para pemenda spak tak bisa membalikan keadaan Noran saja yang berposisi sebagai libero Ia mencatatkan dig yang paling sedikit Bahkan hampir rata-rata dig yang dilakukannya Untuk bola Silva Selalu tidak sempurna Sehingga menyulitkan bagi penerima kedua Akan tetapi inilah cerdasnya Megawati Mega sudah tahu bahwa dirinya akan menjadi sosok yang dituju oleh Silva Karena mungkin Silva berpikir bahwa posisi Mega akan sulit untuk melakukan dig Namun luar biasanya Megawati dirinya langsung meloncat Ia loncatan itu dilakukan oleh Mega dengan memanjangkan tangannya Mega mencoba meloncat langsung ke bawah Sambil menggulingkan badannya untuk menanswek dari Silva tersebut Dimana saat bola diterima oleh tangan Mega Mega langsung menggulingkan badannya Ada dua alasan kenapa posisi itu menggulingkan badannya Yang pertama untuk menyeimbangkan posisi Spike Silva itu adalah salah satu spek terkeras Bahkan kekuatannya hampir sama dengan Mama Apalagi ketika posisi Silva begitu sangat sempurna sekali Dalam kondisi itulah Posisi Silva sangat sempurna untuk membalikkan keadaan Hingga banyak Megawati yang menerimanya pun Ia langsung menjatuhkan badannya Sambil memelarkan tangannya Dengan tujuan untuk mengembalikan bola pada posisi yang sempurna Saat terjatuh terlihat putaran bola bukan hanya melambat Akan tetapi dig yang dilakukan oleh Megawati ini Begitu sangat sempurna sekali Kemudian Mega menggulingkan posisinya Agar stabilitas dignya itu terjaga Sedangkan alasan yang kedua Untuk menyamakan kecepatan tangan dengan kecepatan bola Jujur saja jika kita menyaksikan secara langsung Bola Mega itu benar-benar sekedip mata Silva seolah membombardir aksi posisi Mega tersebut Hingga parnya Mega masih mampu melakukannya dengan sangat sempurna Dan bukilis yang menerimanya pun langsung membalikkan bola Lalu setelah bola itu kembali Ekspresi Silva cukup kaget sekali Karena dirinya pun tahu bahwa ini adalah bola terkuat Dimana ketika Nohran menerima bola Silva pun Rata-rata dirinya tidak mengambil ancang-ancang Jangan kan untuk melakukan bola seperti itu Dalam kondisi yang mungkin tidak sempurna seperti Megawati Servis Eks Silva saja yang dirinya diam dan tidak mengambil ancang-ancang Sangat sulit untuk dihentikan dan jadi memak menakutkan Namun inilah Mega dengan berbagai caranya selalu menemukan solusi Untuk mengatasi masalah tersulit yang dialami oleh respak tersebut Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan Terima kasih telah menonton!